What's up Skull fans? Welcome back to Time Out! Yo, what up Time Out, geng? Dan ini merupakan permintaan maaf terbuka terhadap semua fans-nya Minnesota Timberwolves. Jadi, hari pagi itu ceritanya adalah gue buka Discord, gue lihat Bleacher Report, gue lihat stats-nya. Dan gue langsung ketik kalau Jaden McDaniels is outplaying Luka Doncic. Luka went and scored 15 points in the fourth quarter untuk membawa Dallas mengambil game satu hari ini. Jadi, saya minta maaf sekali lagi kepada para fans-nya Minnesota Timberwolves karena jinx-nya tadi pagi itu bener-bener in real time. Gila, gue juga gak nyanyakan sih. Abis gue ngetik itu beneran loh. Lo bisa tanya semua orang ada di Discord. Setelah gue ketik itu beneran tiba-tiba Dallas Mavericks mainnya jadi jago dan juga Luka Doncic juga panas, man. Gila, separah itu jinx saya itu ya. Tapi Luka, he really put the team on his back though tadi di quarter 4. And ya, akhirnya Dallas Mavericks juga bisa mencuri home court advantage dari Minnesota Timberwolves. Dan kita juga hari ini pastinya harus membahas juga tentang All-NBA Team Selection. Sudah di-announce ada tiga team All-NBA. Oke, kenapa ini ada satu pemain yang tidak masuk ya? Jadi, kita akan bahas. I'll let you guys know who it is later on. Dan ya, itulah topik untuk last time out hari ini. I really appreciate everybody yang sudah memberikan banyak sekali komen dan juga ide untuk gimmick. Ini ada satu gimmick yang dikasih ide oleh Mufada. Kalau Timberwolves kalah, coba kasih makan ke Serigala. Tolong infonya, Serigala di mana bisa dicari di Jakarta? Biar gue bisa kasih makan. Yang dimakan gue kali itu. Nanti itu. Tapi, ya siapa tau. Gue lagi mikir sih kalau Timberwolves kalah. Mungkin, mungkin gue di Tokopedia akan cari topeng Serigala. Mungkin. Tapi gue belum cek di Tokopedia ada nggak? Kalau ada yang membantuin cek topeng Serigala atau ada yang mau kirim. Nantinya boleh juga sih. Tapi, ya selain itu gue juga tadi baru aja upload video interview gue dengan Derek Michael. Lagi lama itu, Derek baik banget sih. Derek, dari pagi udah sibuk banget ngurusin SIM, ngurusin bank account. Akhirnya, jam 11 malam, men. Jam 11 malam, baru take-nya interview dengan gue. Selesai jam 12. Dia hari ini pun juga jam 3. Udah langsung cabut lagi ke... I think mau menuju ke Las Vegas. I think he will work out with some of the pre-draft guys. Di Impact Basketball. Jadi, ya just wanna say thank you so much kepada Derek. Dan juga really appreciate his time. Udah baik banget. Udah meluangkan waktu juga untuk interview. Dan cerita-cerita sedikit tentang ekspektasinya dia di Long Beach State University. Next season. And of course, dia harus menolak over miliaran rupiah dari Japanese B-League team. Jadi, kalau kalian ingin nonton sekarang itu videonya sudah tersedia untuk members. Ah ya, jangan lupa untuk daftar. Klik join di bawah. Kalian bisa support channel ini. Untuk bisa bikin timeout terus. Dan juga bisa meliput Basket Indonesia so much again. Thank you so much guys. Semuanya sudah nonton timeout setiap harinya. Pastikan nonton sih cara full. Jangan lupa untuk like, jawab, untuk comment. And now, let's have some fun. And start our class. Oke, gue mau mulai kelas hari ini dengan sedikit video yang agak awkward. Tapi of course, kita kok gak bahas brownie gak makan. Dan gue gak bahas brownie gak makan. Jadi, gue mau bahas sedikit aja sih. Depannya aja nih. Ini kalau lo lihat, si Zach Levin itu gak say hi ke Savannah ya. Dan Savannah mukanya asem banget kayaknya. Di deketnya si Zach Levin. So, gue penasaran sih. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section below. Tapi hari ini pastinya brownie James mengikuti Pro Day yang diadakan oleh Clutch Sports. Jadi Clutch Sports lalu setiap tahunnya mengadakan Pro Day ini untuk para rookie. Calon rookie-nya mereka itu. Untuk bisa showcase their talents. Masih lihat skill-skillisnya mereka. Tapi brownie kelihatannya makin gede ya. Dan juga kayaknya lompatannya makin tinggi sih. So, like I said, I think he's gonna get drafted, guys. Maybe in the second round. You just never know. I think, like I said, comparison ini pastinya kepada Joe Holiday. I'm really rooting for brownie James ya. I'm very, I'm... Sangat support sekali lah. Gue sangat support sekali untuk dia bisa di draft nanti ini. Dan in the list, rookie-rookie yang akan direpresent oleh Clutch Sports nantinya di tahun, di NBA draft tahun ini. Ada Rob Dillingham. Penasaran sih Rob Dillingham kira-kira akan end up di nomor berapa? Ada yang bilang top five. Ada yang bilang mungkin mid first round. Maybe he's the best point guard available in this draft. I don't know. Let me know in the comment section, guys. Jadi itu aja sih yang gue mau bahas dari sedikit awkward exchange saat LeBron. Ataupun juga saat Zach Levin menyapa LeBron James tadi ini. Dan sekarang kita akan bahas NBA all time. All time lagi apa? All NBA teams yang sudah di-renounce hari ini. Tidak ada kejutan sih kok untuk first all NBA team. Ini menurut gue udah sesuai dengan harapan kita semua. Di mana ada Luka Doncic, Shea Gildas Alexander, Jason Tatum, Yalis Atatokumpo, dan juga Nikola Jokic. So, no complaints at all for this one. Luka is about to get richer, guys. Makin kaya aja ini orang nih nantinya. Karena sekarang ini dia udah eligible untuk sign a Supermax contract yang harganya bisa aja sampai ke 346 juta USD untuk 5 tahun. Dan itu mungkin akan menjadi kontrak terbesar sepanjang masa sih. Kalau emang nanti akan di-offer oleh Dallas Mavericks. Dan di second team ada Jalen Bronson, Anthony Edwards, Kawhi Leonard, Kevin Durant, dan juga Anthony Davis. Dan di third team ada Thaddeus Halliburton, Stephen Curry, Devin Booker, LeBron James, dan juga Domata Sebaunis. Gue memang fansnya Clippers. Tapi gue nggak setuju. Jujur gue nggak setuju Kawhi ada di second team. Gue merasa LeBron, Opa LeBron lebih pantas untuk ada di second team. Dia tahun ini main 39 tahun. Tapi seberapa sering lo lihat, dia emang gendong Lakers, guys. Selalu statsnya nomor 1. Dan mana lebih daripada AD sering sekali. Jadi kalau kita compare statsnya LeBron dan juga Kawhi Leonard tahun ini. First of all, gue juga kaget sih. Lakers ternyata season sweep ya. Season sweep Clippers 3-0. Gue pun tidak sadar. Kacau juga Clippers gue ya. Tapi LeBron main 71 games dan dia unggul di points per game, rebound per game, lalu juga assist per game. Dan menurut gue itu udah cukup banget sih. Itu udah cukup banget untuk menaruh dia ada di second team sih. Daripada Kawhi Leonard. Menurut gue sih main LeBron juga tahun ini memecahkan rekor ya 20 kali. Masuk ke NBA All Team Selection. Dia punya memegang rekor pemain termuda dan juga pemain tertua. Yang pernah masuk ke All Team Selection NBA. Just another milestone sih untuk karirnya sang King James. Dan satu pemain yang menurut gue pantas masuk adalah, of course, my love of fellow buddy, Jalen Brown, man. Gila dia ada di tim yang memenangkan 64 pertandingan season ini. Dan dia nggak masuk lho. Pak Aldia probably the second best player on the team. Gue ngerasa sih, ya kalau lo timnya the best record in the NBA, at least 2 pemain lah. At least lo butuh 2 pemain masuk ke All NBA Team. So, I don't know who voted for this. Ini harus dicek sih votingnya menurut gue. Gue sih merasa D-Book kurang ya. D-Book atau Domates bonus lah. Tapi Domates bonus statsnya tuh lumayan bagus dan dia juga sering triple-double dan dia juga memecahkan rekor double-double season ini. Tapi kayaknya sih Devin Booker. Kalian setuju nggak sih? Hati D-Book kurang banget tahun ini. Tapi gue, apa maksud gue? D-Book emang statsnya mungkin kalau lo compare sekarang ini sama Jalen Brown. Mungkin memang poin per game-nya dia menang lah ya. Tapi like I said, dengan impact dan juga dengan rekord yang dimiliki oleh Boston Celtics. I think Jalen Brown bener-bener deserving banget sih. Itu bisa masuk ke NBA All Team ini sih. Jadi menurut kalian gimana? Please let me know in the comment section below. So, I think it's very disrespectful banget kalau pemain Celtics itu cuma satu yang masuk sih. I think that's very disrespectful ya. Dan ya gantian, oh Lakers aja dua. Sampai gue lupa. Lakers aja dua yang masuk. Masa yang nomor satu, best record cuma satu guys yang masuk kan? Di luar nalar gitu. Itu di luar nalar sih. Tapi sekarang kita akan pindah untuk membahas game hari ini. Dimana gantian ya, Kak Rie Irving yang jago di bawah pertama hari ini. Dan Luka yang menjadi closure di bawah kedua. Dallas Mavericks still home court advantage setelah menang 108-105 atas Minnesota Timberwolves. Di game one of the Western Conference Finals. Ini pertama kalinya under Jason Kidd katanya Dallas Mavericks berhasil menang game one di NBA Playoff. Jadi, kira-kira endingnya seperti apa ini Mavericks fans? Gue penasaran juga sih. Tapi Kyrie sama Luka Doncic bener-bener duo idaman banget sih selama NBA Playoff ini. Ya kayak saling melengkapi saja sih mereka berdua itu. Luka was struggling with his shot in the first half. Tapi Kyrie malahan on fire banget. Dia agresif banget dari awal untuk bisa take his shot. Selalu juga get to the cup. Ya, defensinya Timberwolves tadi di bawah pertama. Bener-bener dia obok-obok sih sama Kyrie. Terakhir pun juga dia ada N1 sebelum the halftime buzzer. That was really tough. Kyrie had 24 points. 11 dari 14 untuk field goal-nya in the first half. Babak pertama aja. Dan ini tadi langsung keluar mimenya Anthony Edwards. Yang pengen jaga Kyrie. Nggak kakak sih. Ini kayak N1 lagi jadi server-nya Cipotle kali ya. Luka tadi juga turns it on in the fourth quarter. Defensively and offensively. He was just making winning plays. Menurut gue untuk Dallas Mavericks. Yang pertama dia itu. Ini kita juga harus kasih kredit sih kepada. Kita harus kasih kredit kepada Derek Lively juga. He got the offensive rebound for this, man. That was a tough offensive rebound. Untuk keep the ball alive. Asuhi Luka of course. Step back 3 point. Di depannya mukanya Ant-Man. Dia nungguin dulu. Tanpa Ant-Man kayaknya bisa di cover. Baru ditembak sama dia. Dan ya. Menurut gue. Momen yang paling penting. Tapi di game ini. Dan juga mungkin yang paling crucial. Untuk Dallas Mavericks. Adalah saat. Gue bilang. Mungkin saat gue ketik kali ya. Jaden is outplaying Luka. Don't choose. They got Luka. But we got Jaden. Gue bener di bom, man. Bener-bener di bom. Gue sama Luka hari ini. Dimana Luka gets the seal from Jaden McDaniels. Yang akhirnya. Menjadi 3 point. Dari corner. Untuk. Siapa lagi gue bukan. PJ Washington. Dan 3 point ini. Menurut gue adalah. The biggest shot. In this game. Untuk memberikan momentum. Pada Dallas Mavericks. Dan juga. A 2 point lead. For Dallas Mavericks. PJ Washington. Ini di kuantaran 4. Selalu clutch banget deh. Ini orang selama playoff gak ada obat sih. Tapi gue tau juga lumayan kaget sih. Dia gak gaya sama sekali guys. There was no celebration from PJ Washington. Setelah dia nembak. 3 point di depan benchnya. Tivo Fit loh. Itu loh tadi. Tapi. Yeah man. Sekali lagi. PJ Washington. Just came up. Clutch. For the Dallas Mavericks. In this playoff. So I don't know. Mungkin nanti. Mark Cuban harus kasih dia bonus kali. Kasih bonus yang gede kali. Kalau emang nanti Dallas. Bisa menjadi juara. Tapi. Setelah itu. Defensa Luka juga belum stop guys. Defensa Luka. Gue nih gak dapet videonya sih so far. Tapi dia tadi sempet breaks off. The lob. To Rudy Gobert. Dan itu. Tadi tim. Sorry. Siapa menurutnya? Bener ya? Tim like beler ya? Tim like beler ya? Tim like beler. Dia bilang bahwa ini adalah the best. Ataupun juga the biggest. Defensive play. Di game ini. Setelah itu. Ya dia hit. A tough. Tough. Jump shot. Over. Siapa lagi guys? Kalau bukan. Jayden McDaniels guys. Oh my god. Gila gue hari ini sih. Bener-bener sih. Di bully sama Luka sih. Kira-kira gue bilang itu sih. Kira-kira gue. Baru tuh tadi. Gue tadi pagi pas. Buka HP tuh. Langsung gak tau kenapa. Insting gue langsung. Tulis. Anjir. Jayden McDaniels. Outplaying Luka Doncic. Oh my god. Abis itu langsung dibantai. Abis sama Luka. That is why he is one of the MVP candidates. Yeah. Kari. Sorry. Dallas. Tapi menurut gue Dallas just knows how to close out a game. Apalagi mereka punya probably the best. The two best closure in this series. Yaitu Luka dan juga Kyrie. Saya gak ada best closure kayaknya untuk si. Jalan-jalan untuk Minnesota ya. Tapi. Luka scored 15 of his 33 points in the fourth quarter. Kyrie juga had 30 points total. For the Dallas Mavericks. Tapi like I said kita harus appreciate sih effortsnya Derek Lively. Another monster game from the rookie. Tadi dia 9 points. 11 rebounds. Dan juga 2 block shots. Dia plus 19 in a 3 point win. Plus 19 di kemenangan yang hanya 3 point aja. This kid is very special. Very poised. Selama NBA playoff ini. Paul dia baru aja kehilangan nyokapnya. But. Very solid. Selalu crash the board. Solid interior defense. And yeah man. Jago sih. Jago. I think he needs to play 30 plus minutes sih. Next game sih. Untuk Dallas Mavericks. Untuk Timberwolf. Tadi menurut gue mereka nembak 3 pointnya banyak banget sih. Mereka nembak 49 kali. Untuk 3 point. Walaupun masuk ke 18. Tapi kalau gue lihat dari sejarahnya tahun ini. Kalau Timberwolf itu nembaknya at least 37 3 point attempt. Itu rekornya cuma 1 dari 5. Tapi kelihatan sih. Mereka itu emang kayaknya. Abis terbang dari Denver. I don't know if they party. Abis ngalirin Denver kayaknya di 7 game. Tapi emang kelihatan. Energinya dan juga mungkin. Fisiknya itu. Gak sebagus biasanya. Mereka tadi di quarter 4. Menurut gue agak kehabisan bensin. Apalagi Ant-Man nih. Udah gaya-gaya. Mau jaga Kyrie Irving. Tapi menurut gue Ant-Man tadi di quarter 4 juga. Man, he was gas bro. Beberapa kali gue bisa lihat dia jalan kaki aja sih. Bener-bener jalan kaki di lapangan. Yeah man. Ini juga akhirnya berdampak kepada shootingnya mereka in the second half. Di second half itu mereka overall nembaknya 36% saja. Ya, Ant-Man hari ini total 19 poin. Lalu Cat. Cat needs to get better too though. Cat hari ini 6 dari 20. Hanya 16 poin saja. Tadi emang ada satu play di quarter 4 itu di clutch time juga. Ada satu yang maybe sedikit controversial. Maybe saat si Cat itu melakukan putback slam. Lalu di call sebagai offensive goal tending. Tapi akhirnya di review. Review-nya lumayan cepat. Nah, ini gue tadi baru baca nih. Gue baru belajar hal baru hari ini. Bahwa sekarang itu si NBA menggunakan teknologi Hawkeye. Jadi ini kayak di tenis, kayak di UFA katanya. Jadi sehingga itu udah hampir pasti tepat lah. Udah hampir pasti tepat untuk review-nya. Tapi lo bisa lihat sih. Ini saat si Cat nangkep bola. Itu emang tipis banget. Tapi lo bisa lihat memang bolanya itu masih ada di atas silinder ya. Jadi itu kenapa akhirnya di call offensive goal tending. But yeah man. Dua superstarnya Minnesota. They need to step it up man. In game 2 kalau mereka pengen punya kesempatan untuk bisa menang. Ataupun juga stay in the series. Tapi emang hari ini yang paling banyak poinnya adalah si J-Mac. J-Mac Daniels. Idola gue. Itu dia 24 points. Dan kalau gak salah ini pertama kali ini dalam karirnya. Dia bisa 3 kali secara beruntun nyatak at least 20 points. Rudy Gobert. Rudy not bad sih tadi. Plus 10. Gue lumayan kaget sih Rudy Gobert. Pahal tadi diobok-obok pain areanya si T-Wolf. Tapi Rudy Gobert masih plus 10 sih. Jadi gue expect Rudy mungkin akan play extended minutes juga sih. In the next game. Tapi selain energinya mereka capek. Emang tadi mereka gak bisa jaga pain areanya sih. Mereka. Sorry. Si Dals itu mencetak 62 points. Inside the pain area. Dan juga mereka out rebounded the team Bro Wolf hari ini. Mereka udah kalah 4 kali kok gak salah. Di home ya. Si Tim Bro Wolf ini. Selama NBA playoff. Dan selama 4 kali mereka kalah itu at home. Mereka selalu allowed. Lawannya mencetak 108 points. Ataupun lebih. I think. Yeah. I think in the next game. Itu akan menjadi catatan besar. Untuk Chris Finch. Bahwa mereka harus play better defense. Dan gak boleh kecapain sih. Tadi kok gak salah juga McConaughey. Mainnya gak gitu bagus. McConaughey juga mungkin. Ini ada efek dari cederanya juga. He didn't play that well today. So gue ekspek sih. Tapi untuk bounce back sih. Untuk mereka bisa bounce back di game kedua. I cannot wait though. But this is gonna be a very very interesting series. Menurut gue. It's gonna be a long one. Gue ekspek 6-7 sih. Untuk Dallas lah. On team Bro Wolf. So that is time out for today. Sekarang kita akan pindah ke prediksi. Besok kita ikutin trennya Boston Celtics aja lah. Mereka bisa kalah di game kedua. Jadi besok gue ekspek Indiana Pacers. Kita bisa keep up in game 2. Keep it close with the Boston Celtics man. And yeah. Let's go Indiana baby. Semoga TO-nya gak banyak lah. Besok Indiana. Dan juga gak blunder lah. Itu di detik-detik akhir sih besok. Jadi ya. Itu aja sih untuk time out hari ini. Thank you so much guys for tuning in. Semoga kalian mendapatkan informasi baru. Dan juga mendapatkan hiburan baru juga. Di time out kali ini. Hopefully you guys enjoy. Besok gue rencananya akan ngeliput. Pemain barunya SM. Reynaldo Garcia. Katanya besok dia akan melakukan debutnya. Bersama Satria Muda. Melawan Hang Chua. So very excited to see. Maybe his battle against. Michael Kolawole. Magai. Dan gue juga tadi baru-baru nonton vlognya. Perkenalan dari Reynaldo. Gue gak pernah sih liat Abraham. Kayaknya selama satu season ini. Senyumnya selebar itu. Kayaknya dia sangat excited banget. Untuk bisa bermain barunya dengan Reynaldo. Apalagi dua-duanya kan sama-sama. Dari bilik Jepang ya. Reynaldo dan juga Abraham. Jadi gue expect dua pemain ini akan menjadi tulang punggung. Untuk backcourtnya Satria Muda. Dan I think they're gonna be so lit man. I think it's gonna be so much fun nonton dua pemain ini sih. Jadi besok sih gue nonton dulu sih lawan Amartah Hang Tua sih. Jadi tapi plannya emang dua kali. Back to back SM. So hari Sabtu lawan Rans. Ya bapak sih sih. Semoga kalian nonton semua vlognya. Ditunggu untuk vlognya. Walaupun kita gak bisa interview Reynaldo sih. Karena dia bahasa Inggrisnya tipis-tipis aja guys. Cuma bisa tipis-tipis aja bahasa Inggrisnya. But yeah once again. Thank you so much guys for tuning in today. Really appreciate everybody. Don't forget to like. Don't forget to comment. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Peace out everybody.